Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan saya Silyono Widya Iswara Pusdiklan KMPK Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Pada kesempatan KEC kali ini Kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip pengelolaan dana desa Seperti kita telah ketahui bahwa Semenjak berlakunya Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 Pemerintah desa mulai tahun 2015 Diberikan dana yang bersumber dari APBN Yang disebut dana desa Pemberian dana desa tersebut Dalam 5 tahun terakhir Hampir Rp257 triliun telah diberikan kepada pemerintah desa Tentunya kepala desa maupun aparat desa yang lain Yang jumlahnya hampir Rp75.000 Dan tersebar di seluruh wilayah pelosok Indonesia Yang perlu dan bahkan wajib memahami bagaimana mengelola dana desa tersebut Karena penggunaan dana desa harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku Dan harus dipertanggung jawaban Ketidaktuan aparat desa akan berpotensi menjadi temuan oleh aparat pemerintah Berkenaan dengan hal tersebut Pada kesempatan kali ini telah hadir Bapak Kris Nadi Rabowo Mubi Kasudib Danadisa Direkturat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Selamat 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 Pak Kris Pak Kris, terima kasih telah berkenaan hadir untuk sharing dalam KLC kali ini Dan seperti kita ketahui bahwa pemberian dana desa kepada pemerintah desa Harus diikuti dengan akuntabilitas dalam pengelolaannya Sebenarnya, apa sih Pak Kris? Prinsip-prinsip pengelolaan dana desa yang harus diketahui dan dipahami oleh kepala desa dan aparat desa yang lain Sehingga mereka dapat mengelola dana desa tersebut dengan baik Iya, jadi prinsip-prinsip yang harus dipahami atau diketahui oleh kepala desa dan perangkat desa Adalah bahwa pengelolaan dana desa karena dana desa adalah uang publik Jadi bukan uang atau dananya kepala desa Tapi dana atas pemerintahan desa Sehingga harus dikelola secara transparan Angkuntabel artinya dapat dipertanggungjawabkan Didukung dengan bukti-bukti atau dokumen yang memang bisa menjelaskan uang itu digunakan untuk apa Kemudian juga bisa disampaikan laporannya kepada masyarakat desa Agar masyarakat desa mengetahui bahwa dana tersebut digunakan untuk apa Kembali lagi karena kepala desa adalah pemabung kekuasaan tertinggi di dalam pengelolaan APBDES termasuk dana desa Itulah prinsip-prinsip yang harus diketahui oleh kepala desa dan perangkat desa Yang jelas beberapa peraturan atas pelaksanaan dana desa juga harus diketahui oleh perangkat desa dan kepala desa Yang pertama adalah undang-undang desa jelas undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa Kemudian peraturan pemerintah turunannya Yaitu peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 Yang telah diubah terakhir dengan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2016 Kemudian peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 Yang juga telah diubah terakhir dengan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2019 Di samping itu juga harus atau paling tidak mengetahui beberapa peraturan pelaksanaan di bawahnya Yaitu peraturan menteri keuangan Yang terakhir melalui PMK 193 tahun 2018 tentang pengelolaan dana desa Karena disitu mengatur kebijakan penyalurannya bagaimana Otomatis kepala desa dan perangkat harus tahu uangnya kapan dan presentasinya kapan diterimanya Kemudian ada peraturan lembaga LKPB Disitu mengatur mengenai pengelolaan atau pengadaan Maksud saya pengadaan dari barang dan jasa yang harus dilaksanakan oleh desa Jadi desa tidak harus mengindu atau tidak perlu mengindu di peraturan presiden Mengenai pengelolaan atau pengadaan barang dan jasa Tapi berpenoban pada peraturan lembaga LKPP Yang terakhir peraturan atau perlem nomor 12 tahun 2019 Kemudian juga ada peraturan menteri dalam negeri Nomor 20 tahun 2018 Yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa Jadi bagaimana APBDES itu dikelola Itulah mengacu disitu Yang juga tidak kalah pentingnya ada peraturan menteri desa PDDT nomor 11 tahun 2019 Tentang perdoman prioritas pengelolaan desa tahun 2020 Jadi peraturan menteri desa ini memang setiap tahun terbit Karena disitu yang mengatur perdoman prioritas setiap tahun Seperti itu Pak Suyano Oke baik Bapak Ibu Para desa dan kepala desa Tadi sudah disampaikan Pak Chris Bahwa prinsip-prinsip pengelolaan dana desa Salah satunya adalah Selalu berpedoman kepada peraturan yang berlaku Cukup banyak Tadi peraturan yang disebutkan Ada peraturan menteri dalam negeri Nomor 20 tahun 2018 Tentang pengelolaan dana desa Kemudian ada peraturan menteri keuangan Tentang nomor 193 2019 Tentang pengelolaan dana desa Kemudian juga ada peraturan menteri desa Tentang prioritas penggunaan dana desa Dan juga ditambahkan peraturan bupati Mengenai pengelolaan dana desa Artinya Bapak Ibu Kepala Desa harus siap Untuk belajar dan memahami semua peraturan tersebut Agar nanti di akhir laporan Tidak menjadi temuan aparat pemeriksa Demikian video KLC kita kali ini Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih